Progres proyek pembangunan flyover atau jembatan layang simpang angkatan 66 sekip Palembang sudah mencapai 38% dan memasuki tahapan pemasakan box calver atau pemasangan saluran dalam tanah gorong-gorong di sisi kanan dan di sisi kiri jalan. Box calver sendiri berfungsi untuk pengenuhan kebutuhan reinase agar apabila terjadi hujan di kawasan ini maka tidak menimbulkan banjir. Asisten 2 Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel, Dharma Budi menjelaskan, pengerjaan flyover simpang angkatan 66 sekip ini masih on schedule yang diperkirakan rampung pada akhir tahun 2023 mendatang. Bahkan dalam waktu dekat ini progres pengerjaan akan dilanjutkan ke tahap pemancangan minifile 25x25 cm. Budi menghimbau kepada masyarakat yang melintasi kawasan pelayai pembangunan flyover ini untuk selalu berhati-hati mengingat semakin hari semakin padanya progres aktivitas hari pekerjaan pembangunan. Raporan yang kami terima dari pihak balai, progres fisik sudah mencapai 38 persen. Kemudian ini satu kemajuan yang signifikan sehingga dapat raksana sesuai dengan schedule awal. Target kita masih sama Pak? Masih target, rencana, reho dilakukan bulan Desember 2023 yaitu dengan waktu pelaksanaan 630 hari. Namun demikian, realisasi pengerjaan fisik pembangunan flyover sendiri saat ini masih adanya kendala pembebasan lahan yang belum merampung 100 persen atau tersisa tinggal 2 persen lagi. Untuk mempercepat pembebasan lahan tersebut, pihak Pemprov Sumsel pun kini terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi dan Badan Pertahanan Nasional BPN Sumsel. Membebasan lahan hanya tinggal 2 yang belum kita lakukan yaitu cucian mobil itu, kemudian satu lahan milik usaha mobil. Terima kasih telah menonton!